Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita balik lagi ya ke kandang wanimas kali ini kita mau bikin video gimana sih membedakannya leopat giko jantan dan betina dan gimana sih cara melihat betina ovulasi dan jantan yang siap tawin yuk kita langsung aja ya ini udah kita siapin leopat giko beberapa leopat giko ada yang sehatan ada yang betina pada yang betina ovulasi dan ada yang betina binatron kali kita membedakan ya pertama yang mencari jantan cara membedakannya dari sini ya di pangkal ekor bawah ada benjolan bulat dua ini ini sama yang bisa itu membedakan jantan sama disini ada pemorannya kelihatan ya ini jantan lihat penjolan pertama ini V ini ini jantan saya akan cukup Storaptor sih sekarang kita lihat seperti ini nah ini kan tidak ada ada penjolan juanya Rati terus nggak ada V nya disini ini ketina ovulasi kalau ovulasi dilihat dari sininya ini ada penjolan warna orang ini siap colok jadi siap dikawinkan ini siap colok jadi siap dikawinkan kalau ini yang udah penuh telur jadi bedanya udah kelihatan telurnya ini telurnya ini udah penuh telur tinggal kita siapin tempat kayak gini buat nelor nanti dikawinkan kalau untuk jantan yang kita pirahi biasanya sih ekornya ketar kalau ditegapin perempuan ini jantan udah pirahi terkawinkan kita coba ya kita coba kawinit ini sama yang tadi yang lagi opulasi ini jantan ini jantan ini jantan kita coba nah udah mulai catar ekornya itu tandanya dia pirahi dan kakakak kawin langsung digigit emang kayak gitu proses kawinnya emang nih suka sedikit si petinanya sambil ekornya kita datar gitu sampai dia nanti kawin ini petinanya tidak berguna hanya supaya hidup saya ngerin kereta sama teman-teman saya teman-teman kita coba ya kita tunggu yang biar kawin oh iya buat teman-teman yang belum subscribe dan untuk subscribe channel ini ya dan jangan lupa like dan komen buat kalian yang masih bingung cara perawatan gecko langsung tanyain aja di kolom komentar nanti apa yang ditanyakan insya Allah akan kita buat videonya selanjutnya nah ini dia udah kami mulai kan kita biarin aja sampai dia lepas ini gak sangat lama sih gak sampai satu menit kita coba kita coba ngawininnya dua kali dua sampai tiga kali aja cukup nanti insya Allah bakal ambil yang petina kita buat kelihatan kalau habis kawin memang gitu kita dicilatin sama si jantannya jadi usahakan kandang si jantan atau kandang yang buat ngawininnya selalu bersih biar gak infeksi nantinya udah gitu aja ya cukup sekali lagi bantu subscribe channel ini karena subscribe itu gratis gak ada ruginya kok kalian subscribe dan buat yang masih bingung gimana cara perawatan leopat gecko silahkan tanyakan di kolom komentar atau di kolom komentar nanti insya Allah akan kita bikinkan videonya baik cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih